Intro Warga Desa Jati Mulia Kecamatan Cidahu Kabupaten Guningan digagirkan dengan penemuan mayat dalam kondisi mengambang di Sungai Cisanggarung Rabu 3 Januari 2024 sekitar pukul 8 pagi Temuan ini segera dilaporkan ke pemerintah desa setempat hingga tim dari Polres Guningan, BBBD, Kodim Guningan tiba di lokasi untuk melakukan evakuasi Kasetresrim Polres Guningan AKPI Putu Ika Prabawa saat dikonfirmasi menyampaikan korban ditemukan oleh salah seorang warga yang akan memancing di Sungai Cisanggarung Petugas Inafis Polres Guningan berhasil mengidentifikasi mayat tersebut korban merupakan seorang kakek bernama Rusda, 83 tahun warga desa Kapandayan, Kecamatan Ciawe, Kebangka, Bupaten Guningan Sebelumnya, korban dilaporkan hilang sejak Senin tanggal 1 Januari 2024 oleh pihak keluarganya Proses evakuasi dilakukan petugas hingga pukul 11.30 waktu Indonesia Barat Teri hasil pemeriksaan tim medis puskes Masjidahu tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau penganiayaan di tubuh korban Diduga korban meninggal dunia sudah kurang lebih 3 hari lalu Pihak keluarga korban juga sudah memastikan bahwa mayat tersebut adalah keluarganya yang hilang dikenali dari ciri-ciri di tubuh korban Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Guningan Indra Bayu Permana juga sempat mengerakkan anggotanya untuk melakukan pencarian sejak Rusda dilaporkan hilang Pihak yang juga terus serta mengantarkan jenazah korban ke rumah duka Korban selanjutnya dimakamkan pihak keluarga pada Rabu siang Bobot Sihabudin, RGTV, Kuningan